Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harimau Jawa, Pantera Tigris Ondaica, adalah subspecies harimau yang hidup terbatas, endemik, di Pulau Jawa. Harimau ini telah dinyatakan punah di sekitar tahun 1980-an, akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian yang mengurangi habitat binatang ini secara drastis. Dibandingkan dengan jenis-jenis harimau di benua Asia, harimau Jawa terhitung bertubuh kecil. Namun harimau ini mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar daripada harimau Bali dan kurang lebih sama besar dengan harimau Sumatra. Harimau Jawa jantan mempunyai berat 100-140 kg, sementara yang betina berbobot lebih ringan, antara 75-115 kg. Panjang kepala dan tubuh hewan jantan sekitar 200-245 cm, hewan betina sedikit lebih kecil. Habitat dan Sebaran Harimau Jawa tercatat menghuni hutan-hutan dataran rendah, hutan belukar, dan mungkin pula berkeliaran hingga ke kebun-kebun wanatani di sekitar perdesaan, karena pernah pada masanya hewan ini dianggap sebagai hama sehingga banyak diburu atau diracun orang, wilayah jelajahnya tidak melebihi ketinggian 1200 mdpl. Macan ini biasa memangsa babi hutan, rusa jawa, banteng, dan kadang-kadang juga reptil serta burung air. Harimau Jawa diketahui hanya didapati di Pulau Jawa. Kepunahan Pada awal abad ke-19, harimau ini masih banyak berkeliaran di Pulau Jawa. Pada tahun 1940-an, harimau Jawa hanya ditemukan di hutan-hutan terpencil. Ada usaha-usaha untuk menyelamatkan harimau ini dengan membuka beberapa taman nasional. Namun, ukuran taman ini terlalu kecil dan mangsa harimau terlalu sedikit. Pada tahun 1950-an, ketika populasi harimau Jawa hanya tinggal 25 ekor, kira-kira 13 ekor berada di Taman Nasional Ujung Pulau. 10 tahun kemudian angka ini kian menyusut. Pada tahun 1972, hanya ada sekitar 7 harimau yang tinggal di Taman Nasional Merubetiri. Ada kemungkinan kepunahan ini terjadi di sekitar tahun 1950-an ketika diperkirakan hanya tinggal 25 ekor jenis harimau ini. Terakhir kali ada sinyal main dari harimau Jawa ialah pada tahun 1972. Pada tahun 1979, ada tanda-tanda bahwa tinggal 3 ekor harimau hidup di Pulau Jawa. Kemungkinan kecil binatang ini belum punah. Pada tahun 1990-an ada beberapa laporan tentang keberadaan hewan ini, walaupun hal ini tidak bisa diverifikasi. Meskipun demikian banyak laporan penampakan harimau Jawa di hutan jateng dan jatim. Pada akhir tahun 1998 telah diadakan Seminar Nasional Harimau Jawa di UCUGM yang berhasil menyepakati untuk dilakukan peninjauan kembali atas klaim punahnya satwa ini. Hal tersebut karena bukti-bukti temuan terbaru berupa jejak, guratan di pohon, dan rambut, yang diindikasikan sebagai milik harimau Jawa. Secara mikroskopis, struktur morfologi rambut harimau Jawa dapat dibedakan dengan rambut macan tutul. Oleh karena itu hingga sekarang masih dilakukan usaha pembuktian eksistensi satwa penyandang status punah ini. Di samping harimau Jawa, ada dua jenis harimau yang punah pada abad ke-20, yaitu harimau Bali dan harimau Kaspia. Nah itu tadi sekilas tentang harimau Jawa yang dianggap telah punah, tetapi benarkah klaim itu? Mari kita buktikan di video kali ini. Dugaan penampakan Sesekali, laporan tidak resmi dari harimau Jawa masih muncul dari penggemar yang percaya harimau masih ada di Jawa. Pada November 2008, sebuah jasad wanita tak dikenal dari pendaki gunung ditemukan di Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah, yang diduga meninggal karena serangan harimau. Penduduk desa yang menemukan tubuhnya juga mengklaim beberapa penampakan harimau di sekitarnya. Dugaan penampakan lain terjadi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada bulan Januari 2009. Beberapa warga mengaku telah melihat harimau betina dengan dua anaknya berkeliaran di dekat sebuah desa yang berdekatan dengan gunung lau. Berita ini memicu kepanikan masal. Pemerintah setempat menemukan beberapa jejak segar di lokasi. Namun, pada saat itu, hewan-hewan yang dimaksud sudah lenyap. Setelah letusan gunung merapi pada Oktober 2010, dua warga Indonesia telah mengklaim penampakan dari bekas cakar kucing besar di Abu Sisa, yang memicu rumor bahwa harimau atau macan tutul berkeliaran di peternakan yang ditinggalkan untuk mencari makanan. Personil dari Taman Nasional di dekatnya tidak berpikir bahwa itu bekas cetakan kaki dari harimau. Pada akhir November-Desember 2020, beberapa warga mengaku melihat penampakan satwa liar yang diduga harimau dan berkulit loreng sebanyak dua ekor di sekitar lereng Gunung Wilis, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Menurut informasi yang diterima Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, ada sekitar lima warga yang melihat penampakan tersebut. Selain itu, warga juga menemukan jejak kaki serta usus minatang yang diduga hasil buruan harimau, untuk menganggapi laporan dari warga, BKSDA memasang kamera pengintai di beberapa titik pada Januari 2021 untuk memastikan adanya keberadaan harimau Jawa. Setelah mengetahui kehidupan harimau Jawa, dan ini admin memulai melakukan pencarian harimau Jawa yang dinyatakan punah, apakah benar klaim itu? Mari kita buktikan. Kali ini admin tidak melakukan pencarian di hutan, tapi admin mencoba mencari keberadaan harimau Jawa di hutan bakau atau mangrove, karena di sini masih banyak sumber makanan dan air. Oke langsung saja kita ke videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.